Saat ini pemerintah kota tidak hanya menggunakan pendataan secara manual saja, namun telah menggunakan teknologi tingkat tinggi, di mana sistem ini akan bekerja secara langsung saat dicari nama dari aset tersebut pada file yang telah dirancang. Diharapkan dengan adanya sistem terbaru ini, maka kerja dari pemerintah kota terutama bagian aset akan lebih murah. Karena ada kesepakatan di tingkat musbidah bahwa asisten satu, camak, dan murah itu akan melakukan pemutahiran data. Karena tanggal 21 sampai 23 nanti ada pelantikan BPS terus terbentuk Pantarli, nah kita minta camak mengkoordinasi kelahan dengan murah ini. Yang rela datanya, kalau berdasarkan Pantarli itu nanti data penduduk itu, itulah yang harus diumumkan menjadi data pemilih sementara. Sampai menjadi data pemilih tetap, jangan lagi dari situ. Jangan terbuat Pantarli, hasil penduduk itu misalnya ada 500 ribu, nanti yang keluar dari KPU bisa 500 ribu gitu, kita tidak berharap demikian. Nah, sehingga untuk objektif kita tercapai, kita lakukanlah koordinasi sama Pak Senda hari ini, sama Bapak Pem, Kama Saku, Bipi, dan Bapak-Bapak. Dikatakan Daru, dengan menggunakan sistem teknologi tinggi ini, maka mereka bisa membandingkan antara biaya modal dalam pembelian aset tersebut. Jika kedepannya ujar dia, pemerintah kota akan melakukan penjualan ataupun lelang aset, tidak akan menyulitkan mereka. Dan diyakini pemerintah kota tidak akan jatuh kedua kalinya dalam kesalahan teknis dalam pelaksanaan lelang aset. Untuk saat ini, tambahnya untuk tahun 2010 dan 2011, semua data aset telah selesai. Hanya tinggal 2013 ini saja yang belum. Dan yang masih menjadi PR mereka adalah untuk tahun 2006-2009, yang masih sulit untuk mencari kevalidannya.